yo 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 what's up my friend welcome back again with bobs007 kali ini aku mau ngasih tahu ke kalian hal apa aja yang perlu kalian ketahui dalam bermain game identity 5 ini penasaran langsung aja kita ke pembahasannya satu semua karakter bisa membawa dua skill atau dua item disini aku udah bawa skillnya mekanik atau itemnya mekanik yaitu robot dan aku mau cari satu robot lagi Oke semoga kita dapat robot lagi sih walaupun dapat item lain juga bisa tetap bisa dibawa jadi enggak cuma item yang sama nah cara bawahnya tuh kita tinggal pencet switch yang itu ke item satunya dan item itu otomatis ke bawah cuy jadi kita bisa bawain item ke teman kita sendiri kita dapat apa kita bawain ke teman kita tapi jangan lupa itu dipencet terus ya pencet-pencet terus ya kalau lupa mencet pasti ketinggalan tuh ketinggalan pencet-pencet terus guys pencet-pencet terus sampai ke tempat tujuan karakter siapa yang mau kita kasih item ini ya cukup ngebantu banget sih buat user Lucky Guy dan ini sebenarnya enggak cuma Lucky Guy aja yang bisa pakai semua karakter bisa pakai cara ini dan oke yang kedua bisa menggunakan robot lebih dari satu Lucky Guy bisa menggunakan robot lebih dari satu cuy ini kita pakai satu robot dan kita switch ke item yang satunya kita bisa ngeluarin robot lagi oke dan kita coba cari box lagi kita udah dapet robot tuh tiga robot cuy tiga robot sekaligus tapi agak membingungkan sih kita switch switchnya skillnya tuh agak membingungkan jadi kalian harus letakkinnya tuh agak-agak jauh mungkin jadi kita nge switchnya agak gampang kalau berdekatan tuh bingung ini remote robot yang mana cuy bingung asli nah ini sekreatif mungkin kalian sih mau pakai cara ini atau enggak karena robot disini udah nggak ngeluarin ini apa notifikasi ke Hunter kalau meledak dan oke langsung yang ketiga bisa langsung menembus palet saat Hunter mematahkannya oke kita tutup paletnya lihat cuy Hunter patahin kita bisa langsung lembus ke belakang Hunter jadi kita bisa langsung menghindari Hunter dan bersembunyi dan yang keempat jangan pernah menurunkan palet saat Hunter sedang memukul kena yang terjadi akan seperti ini nah kan kena auto kena cuy jangan pernah itu coba apalagi smiley face ngedash mending kalian langsung tutup aja jangan nunggu otomatis kena seperti ini nah cara mengatasinya adalah mending kalian lari di sekitar palet dan jatuhin palet sebisa mungkin jangan terlalu banyak jatuhin palet jatuhin palet waktu di waktu yang tepat aja ketika kalian yakin untuk jatuhin palet jatuhin jangan asal jatuhin palet tunggu dia ngehit dulu di palet baru kita jatuhin kayak yang awal tadi oke dia ngehit tapi dia nggak masuk palet jadi nggak kesetun cuy nah kalau Hunternya kayak gitu kita langsung setun aja posisinya dia nggak mukul cuy lima menjatuhkan dinding dapat memberikan damage kepada teman dan dapat memberikan stone ke Hunter oke kita coba langsung damagenya masuk cuy damagenya masuk ke teman kita forward kita bisa lihat darah forward jadi separuh jika kalian nggak percaya ya udah kita langsung aja ke percobaan yang kedua apakah bisa langsung knockdown oke dan ternyata knockdown cuy dan jangan sekali-sekali ini dicoba untuk ngerjain teman kalian ya soalnya teman kalian bakalan kemungkinan bisa emosi cuy dan tembok ini jika kita rubuhkan rubuhan itu mengenai Hunter Hunter pun kesetun cuy kita coba lihat forwardnya akan menjatuhin temboknya ke arah si Hunter apakah Hunternya kesetun ya kesetun saudara-saudara kita bisa lihat Hunternya kesetun dan sekarang aku mau coba apakah emang benar apakah bisa di semua karakter kita cek lagi kita jatuhin temboknya oke dan ternyata emang benar ini kesetun cuy jadi Hunter bisa kesetun dengan rubuhnya tembok itu oke untuk yang ke enam hanya forward saja yang dapat menjatuhin Hunter dengan bola rugby kita bisa lihat forward nabrak langsung Hunternya kesetun cuy nah kalau lucky guy coba bablas cuy gak ada nabrak sama sekali kita coba sekali lagi coba kita dash oke dan tidak kesetun sama sekali cuy gak ada kesetun sama sekali kita coba sekali lagi untuk meyakinkan oke sama aja jadi yang punya skill setun cuma forward cuy tujuh forward tetap dapat menjatuhin Hunter ketika ada survivor lain yang membelakangi atau berada di dekat Hunter oke kita jongkok di belakang dan forward setun tuh Hunternya kesetun cuy coba forward suruh kita ulang lagi oke kesetun dan sekali lagi apakah tetap kesetun tetap kesetun cuy 8 Hunter tidak dapat memukul kalian saat masuk atau keluar dari lemari kita bisa lihat forward di hit tapi tidak kena damage tetap separoh ya darahnya tuh dia keluar di hit gak masuk damage nya tuh coba lihat forward masuk lagi nih dan gak ada damage yang terkena ke survivor si forward ini keluar masuk sama aja coy gak bakal kena 9 jangan pernah mengadu dash forward dan dash joker karena kalian akan terkena damage contohnya seperti ini damage masukkan oke aku coba sekali lagi langsung kita dash aja 10 dan knockdown jadi jangan pernah menyetun atau menggagalkan dash joker ini dari depan 10 forward dapat menggagalkan dash dari joker kita coba kita coba apakah forward ini bisa menggagalkan dash dari si joker tersebut oke kesetun dan dash nya gagal coy dengan syarat dengan syarat kalian tidak menabrak si joker itu dari sisi depan melainkan dari sebelah kiri ataupun kanan pokoknya jangan dari depan deh kalau dari depan kita pasti kena damage kita coba lagi untuk kedua kalinya apakah tetap sama bisa menggagalkan dash tersebut sama coy ternyata si forward ini emang bisa menggagalkan dash dari si smiley face ini ataupun si joker ini dan yang sebelas flare gun tetap tembus ketika ada survivor lain yang menghalanginya kita coba block si smiley face dari flare gun si koordinator tersebut oke kita udah menutupin smiley face ya kita cek apakah tembus atau gagal flare gun nya ternyata flare gun nya tembus cuy jadi survivor tuh gak bisa ngeblok flare gun dari si ini apa si koordinator tetap tepat sasaran dan 12 volting speed lambat ketika kalian tidak berlari sebelum volting jendela maupun palet jadi kita kalau mau volting tuh lari dulu cuy dan langsung kita tekan jangan telat tekannya kalau telat nah seperti ini jadi kita jalan cuy lambat banget dan itu memicu terror shock kalau kita lari langsung lompat cepat volting speed nya kalau kita telat mencet nya otomatis dia pelan ataupun kita lagi diem langsung volting itu pelan kalau kita lagi dikejar sama hunter jadi tips buat aku sih sebelum volting lihat ke belakang dulu kalau hunter nya deket kalian mending jangan volting dulu takutnya kak waktu kalian volting dan volting kalian itu lambat kalian terkena terror shock oke itu tadi video pembahasan tentang apa yang perlu kamu ketahui dari game identiti 5 mungkin cukup sekian video dari bob007 jika video ini bermanfaat buat kalian kalian bisa like and share ke teman teman kalian dan jangan lupa subscribe karena subscribe gratis bob007 sign out see you in the next video and bye bye bye